Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pasien dalam pengawasan di rumah sakit umum daerah Ratu Jaleha, Martapura, Kebupaten Banjar meninggal dunia. Pasien dimakamkan sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19 di TPU Kelurahan, Keraton, Martapura, Senin Dini Hari. Beginilah proses pemakaman salah seorang pasien dalam pengawasan yang berlangsung di pemakaman umum, Kelurahan, Keraton, Martapura, Senin Dini Hari. Pasien yang tercatat sebagai warga kota Martapura ini, merupakan pasien yang baru akan menjalani perawatan di rumah sakit Ratu Jaleha, Martapura karena keluhan gangguan pernafasan. Namun belum sempat mendapat perawatan lebih lanjut, pasien telah meninggal dunia. Proses pemakaman oleh beberapa petugas ini dilakukan sesuai protokol kesehatan COVID-19, mengingat pasien ini sebelumnya mengalami sesak nafas, yang merupakan gejala dari COVID-19. Peninggalnya sekitar jam patang pada pesawat tadi, kemudian kita bawa ke sini, karena ini sesak, dan dalam kondisi wabah COVID-19, oleh dokter yang di EGD, ini dinyatakan PDT, pasien pengawasan, karena ada sesaknya itu. Nah, karena meninggal dunia, tentunya tidak sempat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi tetap kita laksanakan dalam konsultasi COVID-19. Ini bagian tanggung jawab, ini ada warga masyarakat kita yang kedukaan. Ya, hanya waktunya memang sampai dengan tengah malam, sehingga ya secara manusiawi kita juga harus saling membantu. Kendati belum sempat diambil sampel swab-nya. Sesuai SOP almarhum tetap dinyatakan sebagai pasien dalam pemantauan meski tidak bisa dipastikan pasien terinfeksi COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, INews melaporkan.